Halo Sobat Bediler, kembali lagi di channel Pejuang Uklik Oke, semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dilancarkan segala jenis urusannya Nah, pada video kali ini saya akan meng-unboxing sebuah paket yang isinya adalah Discovery VTR 3-9x42AOE Oke, jadi ini baru saya beli ya Cuma bukan untuk saya pribadi, tapi ini pesanan orang Oke, langsung saja kita unboxing Apa saja yang kita dapat Oke, jadi ini dia guys Penampakannya Ini mountingnya Terpisah ya Kita lepas dulu Ini dia guys Ini mounting tinggi ya Ini katanya Ori, Ori Discovery Modelnya kayak gini Cukup rapi ya Ini mounting tinggi Sudah ada kunci L Seperti biasa Untuk pemasangan Oke, kita lihat Kita lihat kotak Celescopenya Ini dia ya Discovery Cina Nah, ini dia Nah, ini dia Nah, ini dia Ini bukanya gimana nih Ini bukanya gimana nih Ini bukanya gimana nih Ini dia Oh, disini Sih ada Sih ada lap Oke, yang pertama Oke, yang pertama Sama ya Kayak punya Nyasa yang kemarin Dapat gambar Tegukur Ada buku Instruksi Kemudian lap Untuk pembersih Ini gambar lagi Ini gambar Mprit Ini gambar Mprit Oke Kita langsung Ke Telescopenya Wuih Mantap Ini ada Tutup Model Flipplop Oke, kita lepas dulu Tutup model Flipplop Yang depan Lumayan berat Dan ada Sunhide Atau Anti silau Ini Sunhide Kita dapat Sunhide Ini dia Satu unit Telestopnya Ini dia guys Tampilannya Ganteng Sekali Oke Kita mulai Dari belakang Disini ada Tulisan Discovery Kemudian ini Setelan Plus minusnya Sorry guys Anginnya Kenceng banget Ini setelan Plus minusnya Halo Sobat Memiliki Mata plus Atau minus Bisa Disesuaikan Disini Kemudian Disini ada Serinya VTR 3-12 Kali 42 AOE Nah 3-12 Ini adalah Besaran Zoom Besaran Zoom Itu Dari 3 kali Sampai 12 Kali Ini ya Nah Sedangkan 42 ini Adalah Diameter Lensa Depan Diameter Lensa Depan 42 22 Millimeter Untuk Tubenya Ini memakai Tub 25 25 Kemudian Untuk AOE Ini sendiri Adalah A Nya itu Adjustable Sedangkan O Objective Sedangkan E Adalah Electric Nah Adjustable Ini Yang dimaksud Adalah Paralak Atau Pengatur Fokus Untuk Setiap Jarak Yang Berbeda Ini Dia Sedangkan O Ini Adalah Object Atau Target E Adalah Electric Nah Electric Yang dimaksud Disini Adalah Teleskop Yang Menggunakan Sistem Pencahayaan Ya Pencahayaan Retikel Dengan Batere Atau Electric Ini Ya Ada Ini Retikalnya Nyala Ada Dua Warna Ini Kalau Enggak Salah Oh Satu Oh Dua Ada Merah Sama Ijo Kayaknya Ijo Benar Ijo Sama Merah Oke Jadi AOE Itu Adalah Adjustable Objective Electric Maaf Tidak terlalu Bisa Berbahasa Inggris Guys Jadi AOE Itu Adalah Adjustable Objective Electric Ini Bisa Disesuaikan Sesuai Jarak Target Misalnya Di Jarak Ini Minimal Di 5 Yard 5 Yard Kita Itu Bisa Mengatur Fokus Mengatur Fokus Di Setiap Jarak Misalnya Kita Ketemu Target Di Jarak 10 Yard Kita Bisa Atur Di 15 Yard Misalnya Atau Di 50 Yard Kita Bisa Sesuaikan Di Sini Nah Untuk Model To Rate Ini Menggunakan Skala MOA Dan Model Push Lock Ketika Kita Mau Zeroing Ini Tinggal Ditarik Terus Sesuaikan Sesuaikan Ketika Sudah Tinggal Ditekan Saja Tinggal Didorong Kunci Dia Yang Ini Juga Sama Kunci Tarik Sesuaikan Kunci Oke Jadi Ini Ada Logo Discovery Warna Hitam Ini Seri Lama Kemudian Ada Sun Hide Kita Coba Pasang Sun Hid Atau Anti Silau Mantap Ganteng Sekali Guys Hid Oke Jadi Disini Kita Dapat Satu Unit Teleskop Sun Hide Tutup Flip Lock Mounting Tinggi Ori Discovery Oke Sekarang Kita Akan Tes Kejernihannya Ya Oke Guys Sekarang Kita Tes Kejernihannya Ini Di Jarak 15 Meter Zoom 3 Sekarang Kita Coba Di Zoom 12 Zoom 12 Kita Setting Di 15 Yard Nah Ini Guys Oh Ya Untuk Reticle Ini Menggunakan Reticle Half Half Mil Dot Ini Jernih Banget Mantap Oke Jadi Itu Saja Semoga Bermanfaat Salam Satu Laras Bermanfaat Bermanfaat